Kaisang Bangor berpastikan tak akan maju dalam Pilkada 2024 setelah Komisi Pemilihan Umum atau KPU memutuskan untuk menjalankan keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Kabar ini telah dipastikan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni pada Sabtu 24 Agustus 2024. Dikutip dari Tribun News.com, Raja Juli mengatakan keputusan itu diambil setelah adanya keputusan MK. Oleh karenanya, Kaisang akan menghormati PKPU hasil konsultasi KPU dan DPR RI pekan depan. Menurutnya, Putra Bungsu Presiden Jokowi Dodo itu akan mentaati konstitusi. Raja Juli mengatakan rencana Kaisang untuk maju di Pilkada Jakarta atau Jawa Tengah muncul karena ada kesempatan dana peluang setelah ada keputusan MA. Ia juga menyebut sejak awal Kaisang tak berminat maju Pilkada 2024. Dia menjelaskan Kaisang sebenarnya lebih memilih untuk berkonsentrasi mengurus keluarga terlebih sang istri tengah hamil. Namun setelah keputusan MA, PSI mendesak Kaisang untuk mengambil ruang konstitusional itu dengan terlibat dalam kontestasi Pilkada 2024. Pada saat bersamaan, komunikasi dengan Kim Plus terus terlaksana. Bahkan hampir mengerucut kepada pencalonan Kaisang menjadi Jawa Gup di Jateng. Staff administrasi PSI juga sempat membantu Kaisang mengurus persyaratan administrasi Pilkada. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.